Aset kripto terbesar, Bitcoin, mencapai 17 ribu dolar Amerika Serikat pada hari Jumat setelah data menunjukkan industri jasa Amerika Serikat melambat. Dan dilihat oleh para pedagang di pasar aset digital dan pasar tradisional sebagai tanda, Federal Reserve mungkin akan segera dapat melonggarkan dorongannya untuk memperketat kondisi ekonomi. Tapi butuh untuk beberapa hari bagi Bitcoin untuk memperkuat pergerakan melewati embang batas yang secara efektif. Analis menunjukkan grafik harga masih bearish. Meskipun David Duong dari Coinbase Institutional menulis dalam sebuah laporan bahwa dorongan yang berhasil melewati angka 17.100 dolar Amerika Serikat mungkin menempatkan Bitcoin di jalur menuju level teknis berikutnya sekitar 17.800 dolar Amerika Serikat. Menurut Sean Farrell dari Fundstrat, data blockchain menunjukkan ada banyak pembeli yang siap dengan semangat untuk membeli BTC pada level yang sangat spesifik, yaitu pada kisaran harga 16.000 sampai 17.200 dolar Amerika Serikat. Dalam seminggu ke depan, pedagang Bitcoin akan memantau laporan utama inflasi Amerika Serikat, dan secara teoritis hal ini merupakan salah satu masukan untuk perhitungan Federal Reserve. Pengetatan moneter Bank Sentral minggu lalu merupakan faktor besar dalam penurunan harga Bitcoin, hingga 64% pada tahun lalu, yang merupakan kinerja tahunan terburuk dalam 4 tahun terakhir. Terima kasih telah menonton!